EPILOG Udah eh Nikah you Nah saat ini Untuk ngobrolin nikah you Kita udah kedatangan castnya Di studio Podme Langsung saja silahkan perkenalkan masing-masing Mulai dari ujung sini Halo gue Marcel Darwin Gue berperan sebagai Arya Hai gue Yuki Kato Dan di film nikah you Gue berperan sebagai Lia Saya Viko Saya berperan sebagai Rico Oke film nikah you ini Sebetulnya agak-agak bikin Orang baper banget ya Kalo mau diajak nonton Eh nonton yuk Nonton apa Nikah yuk Langsung gitu kan Kesannya gitu kan Padahal ngajak nonton doang gitu Ini sebetulnya Ada yang bisa ceritain Sinopsisnya atau apa Sinopsisnya sih lebih ke Arya sih sebenernya Ini lebih ke kehidupannya Arya sih Baru kali ini gue denger ada sinopsis satu toko Sinopsisnya dia nih Kalo menurut gue Sinopsis film nikah you ini Gak akan jalan kalo gak ada Viko Saya belum baca Anda udah syuting Gitu Jadi sinopsisnya ya Tentang Nikah ayo Selesai Nah Jadi episode kita Karena sinopsisnya ini Bercerita tentang dimana Untuk karakter Arya Itu dulu ya Untuk karakter Arya itu Bercerita tentang Kalo Ini pasti sering dialamin Setiap Setiap masyarakat lah Pernah dialamin Karena masyarakat ini selalu berpikir Ah gue nikah ntar dulu deh Nunggu udah sukses Gitu Nah itu adalah karakter Arya tuh Seperti itu Dia hanya mau menunggu Menikah itu setelah dia udah sukses Jadi kalo dia gak sukses-sukses Dia gak nikah-nikah Oke kalo gitu gini Bisa ceritain sedikit tentang karakter masing-masing Dan apa yang dihadapi di film ini Kayak tadi mungkin Arya udah gitu Kalo dari Lianya sendiri Kalo dari Lianya Karakter Lianya sih Sebenernya dia itu Bisa dibilang kayak Outgoing Karena Lianya sendiri adalah komikus Jadi aku bikin Lianya komikus yang Hyper Hyperaktif gitu kayak Jadi yang emang Outgoing kind of person Terus emang happy go lucky Aku bikin Lianya tuh Komikus yang seperti itu Untuk dia mendapatkan inspirasi dia Ngegambar gitu Oke Kalo Viko Karakter Viko sendiri Dengan karakter Viko Selain beda satu huruf tadi itu Kalo saya memegang peranan penting Di film ini ya Karena ini kan film drama komedi ya Dimana Film drama komedi itu Scene by scenenya tuh Ada dua syarat ya Satu Kalo film komedi tuh Satu Syaratnya adalah lucu Oke Atau dua Move the story forward Jadi saya menjalankan cerita Asik Gue juga Gue baru Mau ngomong Kalo lagi normal gini Ngomongnya kayaknya Ya begitulah gitu ya Begitu tiba-tiba Tengah jawab Kayak pejabat mau Ya jadi Kalo saya pikir ya Karena itu jawaban Udah saya hapalin Semalem Lo dikasih Kisih-kisih pertanyaan ya Enggak Kira-kira Yang keluar kayak gini Pasti Siap So karakter Tiko sendiri Seperti apa Ya jadi Saya adalah klien Yang membantu Lia Tuh kan saya lupa Jawaban saya Saya adalah karakter Yang membantu Menjalankan Cerita Lia Sebagai Fotografer gak sih Gue fotografer Tadi gue bilang Kan tadi gue bilang Dia komikus Dia di film yang sama Atau film yang berbeda Gak tau lu Gimana sih Gue di nikah Yu dua Kayaknya deh Enggak jadi kan Saya adalah Orang yang mau priwet Gitu kan Saya adalah orang yang mau priwet Terus saya mintanya Macem-macem Jadi saya bikin Pusing sih Fotografernya Akhirnya sih Fotografernya Minta dibikinin Sketch dulu Nih kira-kira Orang ini maunya apa Jadi saya yang menyatukan Mereka gitu Oh oke Sebagai klien Saya menyatukan Dua karakter Ada kisah menarik apa Dari balik layar Dari set Yang kita menarik Aku sih Yang aku ingat Cuma bergosip Sepanjang hari Sepanjang pagi Sepanjang malam Gossip Terus Itu Oh kalau saya Malah seru banget kan Apa tuh Maksudnya Ini adalah film pertama saya Yang satu frame Sama abang saya Abang kandung Oh iya bener Ananta Rispo Ananta Rispo Oh oke Dan dia Scenenya lebih banyak Di film ini Jadi dia Beberapa hari Lebih dulu Shootingnya Terus Begitu Ada hari yang saya Bareng sama abang saya Shootingnya Terus kan Ternyata kan Kru Wardropnya Wardropnya kan Orangnya kayak Gimana sih Kayak Nyap-nyap gitu kan Iya yang Kalau ngomong tuh Kretek aja gitu Gak pake filter gitu Apa yang ada di kepalanya Dikeluarin gitu Gak ditahani orang Sakit hati apa enggak gitu kan Oke Dan kebetulan Saya kan gampang aja gitu Nerima-nerima kayak gitu Karena udah sering juga gitu Jadi Begitu saya dateng Begitu saya dateng Tiba-tiba Ya Allah Gede banget Ini orangnya Ini bajunya Bagaimana nih Gitu Dia beraksi kayak gitu Ya aksinya dia kayak gitu Terus saya kan beraksi santai aja Malah yang Rada ngegas tuh Abang saya gitu Kayak disitu dia Keliatan banget Giwa abangnya gitu Dia mau melindungi saya Asik Lu terhadap abis itu Banget sih Maksudnya Kan harusnya Enggak usah segitu gitu Terus abang gue Jadi yang pasang badan gitu Malah Marahin si Wardrop Ngomong gimana Ngomong gimana Gue bisa dijaga gak mulutnya gitu Gitu-gitu Padahal itu tuh bulan puasa ya Bulan puasa Dan abang gue niatnya Dari rumah tuh Apa puasa Terus abis dia marah Ah udahlah Batal gue gitu Kalau Marcel sendiri Yang dari balik layar Ada kisah apa nih Yang seru Apa ya Ya balik lagi dong Masalah cincin Oh waktu di Jepang Iya waktu di Jepang Jadi kita syutingnya Ada yang di Jepang juga kan Ada yang di Jepang juga Nah jadi Waktu gue syuting di Jepang itu Gue kan harus ada Jadi Ceritanya gue itu Gue harus pake cincin Oke Cincin menikah kan Nah tiba-tiba gue Gue jauh dari set Dan gue harus In frame ke set Dari situ gue teriak kayak Property Cincin 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 Begitu pas di Jepang Nah tiba-tiba semua orang Kenapa Kenapa Karena gue bingung Cincin 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 Perasaan lo Maksin Cincin Gak boleh teriak Cincin Gak boleh teriak Cincin Kenapa ya Jadi di Jepang itu Kita gak boleh ngomong Cincin dan mangkok Yang itu berartikan Jorse Oh gitu Jadi kayak Semua orang kayak Apa sih Cincin doang Apa sih cincin doang Gue pengen ngegoogle Yang artinya Akhirnya gue makin Makin gue tau itu Makin joro Makin gue bercanda Makin cincin Biasa kan Kalau temen kita Dari daerah berbeda Yang gak tau bahasa kita Kita ajalin selamat pagi Dalam kata yang salah Itu gak kan ya Kenapa ya Kayak gitu ya Bukan Itu hanya kebiasaan manusia Semakin manusia dilarang Semakin dilakukan Oke Jadi semakin dilarang Ngomong cincin di Jepang Semakin pengen Tapi semakin Gak dilarang di Indonesia Oh cincin gitu Gak apa-apa kita ngomongin Bener-bener Bener-bener Makanya kata-kata kasar itu Kayak yang Jangan ngomong kata kasar gitu Makin pengen Tapi malah tetep ya Makin jadi Di bawah Alam bawah sadar gitu ya Malah keomong gitu Kadang-kadang soalnya Kata-kata jangannya Di otak kita Tidak ditangkep kan Objeknya yang ditangkep Jadi deh kemotivasi Gak jadi lanjut Oke Dari aktornya sendiri Aktrisnya sendiri Apa yang kalian dapatkan Atau kalian ambil Pandangan tentang pernikahan Setelah mainin film ini Kita coba tanya Dari yang paling hujung Dari yang paling hujung Pandangan yang gue ambil Yang sudah gue rasakan Adalah Bener banget Yang dimana Pertama kita gak pernah tau Jodoh kita siapa Oke Terus kedua Pacaran lama gak menjamin Itu akan menjadi pasangan hidup kita Oke Yang ketiga Rejeki itu bener-bener ada Setelah kita menikah Dan apalagi kita mau menikah Itu bener-bener digampangin banget Kayak Alhamdulillah banget Kayak rejeki gue tuh ada aja gitu Dilancarkan ya Dilancarkan semuanya Itu sih yang gue bisa tangkep Yang gue bisa ambil Poinnya Itu bisa diambil Berarti baru nikahnya kapan? Seminggu yang lalu 12 Januari Kalau begitu Selamat untuk pengantin baru Thank you Setelah jadi pengantin baru Gue gampang loh Jadi kalian kapan nyusul? Bisa kayak gitu Biasanya gue selalu Kapan nyusul? Jadi Jadi lo kapan nyusul nikah tuh enak loh Bahagia loh Itu persepsi gue Karena itu yang gue rasain gue bahagia Oke Kita lanjut Dari Yuki sendiri Apa pandangan tentang pernikahan Yang ditangkep nih Setelah memerankan Karakterin di film ini Kau di gue agak berat jadinya ya Kayak Karena kayaknya pas syuting Sampai sekarang Masih samanya sendiri-sendiri juga gitu Oh Gak harus juga Biar syuting langsung kawin kali Oh iya Mesti sih At least persepsinya Mungkin Atau ada insight baru Perspektif Terhadap pernikahan ya Aku justru Malah lebih Yakin Untuk Aku eksplor diri Aku sendiri dulu Daripada buru-buru nikah Kalau aku Sekarang Berarti bener tadi ya Banyak poin-poin yang bisa ditangkep Tergantung dari persepsi penontonnya sendiri Gitu kan ya Viko Pandangannya tentang menikah Ada yang sama Ada yang berubah Ada yang didapatkan Kalau Saya sih Emang Tim menikah Ntar-ntar aja ya Karena Mau buru-buru juga kan Saya kan produk Broken Home ya Jadi Kayak Kalau belum yakin Banget gitu Kayaknya Ntar aja dulu deh Gitu Oke Ada perubahan pandangan Atau Masih sama ya Dari Sebelum syuting film Memang Ntar-ntar aja Pas syuting film Jadi Makin yakin Ntar-ntar aja Oke Gue punya game Oke ya Saatnya ini Ini baru pertama kali Interview udah mau ditutup Tapi gara-gara ada hal seperti ini Kita buka lagi Itu menjadi sebuah kebanggaan besar loh ya Untuk kita sebagai pertama kalinya Ini adalah pujian sekaligus yang mepar beban Tadi ya Non spoiler you Basically adalah permainan Dimana gue akan bertanya-pertanyaan Yang pasti jawabannya adalah spoiler Tapi kalian harus gimana jawabnya Untuk tidak spoiler Oke Oke jadi Oke Jadi tersebut Yuk bisa yuk Semangat Semangat Nikah yuk Nikah yuk Semangat Bisa Nikah yuk Yeay Karena saya dari tadi tuh Sebelum ada permainan ini Saya selalu melakukan itu Jadi Kenapa begitu Ada narasi Kalau itu ya Ayo kita main non spoiler yuk Kanannya jadi semakin tinggi Iya kan Jadi Kita akan masuk sekarang Ke permainan khas kita Di Epilogue di Podme Non spoiler yuk Dan kita langsung masuk Pertanyaan pertama adalah Eh gue boleh ngomong gak? Boleh Balik ke game kita Non spoiler you Gitu lah Gue udah bisa loh gue Gue udah bisa jadi hostnya loh Bener kan Sumpah ada manager gue Namanya Mas Reza Nomor teleponnya 08161623665 Oke Habis ini semua fans loh Habis ini semua fans loh Pada teleponin Mas Reza Kececar handphonenya Sorry dan gue ternyata salah Karena lama kita gak mainin ya Sebetulnya judulnya adalah Non spoiler Woy Itu Non spoiler woy Gak bisa gue Gila Oke Selamatnya yang edit audio ini nanti Oke Kita punya Gue akan kasih sekedar 6 pertanyaan aja mungkin Masing-masing Buset Itu banyak banget sih Masing-masing dua Untuk sekolah Oke Banyak banget deh ya Allah Dekat ini Dua doang Bisa bisa Jadi pertanyaan pertama Bener gak Kalau pada akhirnya Arya dan Lia Nikah Ini pertanyaan ke siapa? Ke Marcel Oke Masa gak tau kan jelas-jelas judulnya udah nikah yuk Oke Kalau gitu lanjut ke Yuki Pertanyaan berikutnya Gue takut banget Ini film sebetulnya happy ending atau sad ending? Ini film sebenernya? Sebenernya endingannya gimana ya? Sebenernya aku pun juga belum nonton filmnya ya Jadi aku pun juga gak tau endingannya gimana Untuk skenario waktu itu ketinggalan di set Jadi aku lupa Oke Kalau gitu lanjut ke Main aman yuk Lanjut ke Viko Viko Sebenernya Riko punya peran yang lebih penting daripada yang diduga Gak bener gak kalau gue bilang gitu? Semua orang tungguin Semua orang tungguin pal Bener Bener Oke Jangan bohong kamu Jangan bohong kamu Bener Balik lagi kalau gitu Ke Marcel Ada adegan dimana sebetulnya Lu berantem Sama Karakter Riko Memperebutkan Lia Memperebutkan Lia Eh tadi lu sebelumnya ya gue mau nanya Ini dapet insiders insiders segini dari mana sih? Kagak ada Karena gue sebagai penonton film Gue menebak aja dari ekspresi kalian Neda Gue merebutin Lia Sama Viko tuh sebuah Gila Gila Itu spoiler gak sih? Spoiler gak sih? Itu malah gue yang mau nanya Itu spoiler gak sih? Gue berantem sama Jawab Kalau lu nanya Lu jawab Kan orang juga denger Berarti Orang gak tau ini beneran ya bohong Kan game yoga Game Oke Ya jawaban gue ya Judulnya juga udah nikah yuk Tanya Oke Main aman Ke judul saudara-saudara Main aman Main aman Oke Kalau gitu gue akan tanya berikutnya ke Yuki Iya Lia sebetulnya punya cinta lain Diantara tokoh-tokoh yang tidak ada disini Hahaha Wai Kenapa sih pertanyaan buat gue yang susah-susah Gawo Kenapa sih? Gua emang kali dua versinya sebetulnya Susah atau enggak kan ya? Punya cinta lain atau enggak? Gak Ehm Punya gak ya? Ehm Mungkin Mungkin punya Oke Dan untuk Salah sebenernya Pertanyaan tuh Yuki pelakor apa bukan ya? Dan untuk Kenapa gitu? Kenapa pelakor? Kenapa Lia pelakor? Makanya kan Biar seru aja Tapi kenapa lu bisa Nanggapnya Lia adalah pelakor? Kan kita iseng kemarin Bahas kayak begitu-begituan Ya gak apa Biar kemana kepo aja Oke Pertanyaan terakhir dari non-spoiler Woi Adalah ke Non-spoiler Woi Ada yang mati enggak bro? Tiga Ada tiga Ada tiga Ada tiga orang mati Ada sih Ada tiga Ada tiga Yang satu I am Iron Man Yang kedua Thanos Satu lagi karakter Asia yang disini Oke Kalau gitu Itu dia adalah game kita Non-spoiler Woi Dimana kamu gak pernah tahu Apakah mereka jujur Dengan jawabannya Atau bohong dengan jawabannya Gila game-nya Gimana Kita mancing spoiler dari mereka By the way By the way Disini Open casting buat host gak? Masih Masih Bayaran bulanan soalnya Ada harus Kita harus biayai Seorang istri saya Di rumah Emang Kalau emang butuh duit Ribut settingan aja sih Sumpah Pipe promote masuk banyak Endor Sumpah Kalau gitu Kalau gitu Ini adalah Akhir Diskusi kita Ngobrol kita Tentang film Nikah Yu Jadi intinya adalah Settingan Supaya Banyak endorsean Dimana kita Ngobrolin film Nikah Yu ya Yang bakal tayang Kapan? 6 Februari 2020 Jadi Untuk Pelt me friends Untuk pendengar Epilog sekalian di rumah Yang penasaran Tentang apa yang kita omongin Dan untuk nyari tahu Mana yang betul spoiler Mana yang gak Mana yang bohong Dan mana yang jujur Di antara mereka Silahkan langsung ke bioskop Untuk nonton nikah yuk 6 Februari 2020 Dan pastinya Baik lu Belum nikah Mau nikah Sedang nikah Sudah nikah Mau nikah lagi Termasuk mungkin ya Film ini Film ini mungkin Akan ngebantu lu Untuk jadi lebih baper Atau menghilangkan baper lu Kita gak tau Kita liat aja langsung 6 Februari Dan jangan lupa Potme friends Untuk selalu Gue ingetin Untuk Follow sosial media kita Di potme underscore id Di instagram Dan twitter juga sama Potme underscore id Dengerin streaming kita selalu Di potme dot id Dan pastinya download Potme Aplikasi di google playstore Selalu balik lagi sama gue Di tempat dimana kita Ngomongin film Epilogue Movie Talk Di potme Bareng gue Dedy Dahlan Sampai ketemu Bye 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 Epilogue Epilogue Bye bye